Intro Selamat pagi saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Pembangunan bendungan sepaku semoy diprediksi akan selesai di tahun 2023 mendatang Progres pembangunan bendungan sepaku semoy saat ini baru mencapai 30% Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono Melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan bendungan sepaku semoy di kecamatan sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Kunjungan dilakukan bersama Menteri Keuangan Menku Sri Mulyani Indrawati Serta didampingi Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud Menteri PUPR Hadi Muljono mengatakan Progres pembangunan bendungan sepaku semoy saat ini mencapai 30% Dan ditargetkan pembangunan bendungan sepaku semoy rampung pada tahun 2023 mendatang Pihaknya menegaskan Awalnya bendungan sepaku semoy difokuskan untuk menyuplai kebutuhan kota balik papan yang masih defisit air bersih Namun seiring berdirinya ibu kota negara baru Peruntukannya bisa saja terbagi dua Bendungan sepaku semoy memiliki kapasitas 2.500 liter per detik dengan daya tampung 11 juta meter kubik Meski volume debit bendungan sepaku semoy terbilang cukup besar Namun masih belum mencukupi untuk pemenuhan air bersih warga di kawasan ibu kota negara baru Untuk terus memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah pusat juga berupaya mendapatkan sumber pasokan air bersih untuk mendukung kebutuhan ibu kota negara baru Selain bendungan sepaku semoy, pemerintah pusat juga menyiapkan sumber air bersih dari bendungan batu lepek yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Syahrudin, Penajam Pasar Utara, melaporkan Bank Indonesia, perwakilan Kalimantan Timur merilis provinsi Kaltim mampu melewati tahun 2021 dengan baik Hal itu terpantau dalam pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup baik Selama pandemi COVID-19, pergerakan ekonomi di Kalimantan Timur sempat mengalami penurunan Di awal tahun 2021, kasus COVID-19 masih terpantau cukup mengalami kenaikan, kasus yang signifikan perharinya Namun di pertengahan tahun, kasus COVID-19 terpantau melandai dan pemerintah mengeluarkan sejumlah pelonggaran atau relaksasi dalam penerapan PPKM Mikro Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Tutuk SH Cahyono, mengatakan Kalimantan Timur mampu melewati tahun 2021 dengan baik Meskipun masih ada 1-2 kasus penambahan kasus terkonfirmasi positif baru COVID-19 di Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Pandemi COVID-19 yang terjadi di Kaltim sempat membuat perekonomian Kalimantan Timur melemah Seiring dengan melandainya kasus COVID-19, ekonomi Kaltim perlahan mulai pangkit Hingga akhir tahun 2021, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru kasus COVID-19 di Kalimantan Timur Terpantau masih melandai dan tidak mengalami penambahan kasus positif COVID-19 yang signifikan Kasus COVID-19 yang semakin terkendali akan memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi Sebab aktivitas masyarakat bisa mulai kembali seperti biasa dengan penerapan protokol kesehatan Saudara Persatu Januari 2022, pengelolaan parkir tepi jalan resmi dikelola perusahaan umum daerah Perumda Tarakan Aneka Usaha yang sebelumnya dikelola oleh Pemkot Tarakan melalui Dinas Perhubungan Saat ini pendataan terhadap juru parkir juga dilakukan guna menghindari adanya juru parkir liar Seluruh petugas parkir di Tarakan nantinya diharapkan bisa terdaftar dan terdata di Perumda Tarakan Aneka Usaha sehingga ke depannya tidak ada lagi parkir yang tidak resmi atau parkir ilegal Alih kelola parkir merupakan penugasan dari Pemkot Tarakan dan sebagai payung hukumnya terdapat perjanjian kerjasama antara Perumda dengan Dinas Perhubungan Dengan diambil alihnya pengelolaan parkir di tepi jalan, Perumda Tarakan Aneka Usaha juga menambah titik parkir yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan telah diidentifikasi dari sebelumnya 72 titik menjadi 172 titik Namun tidak semua titik akan diisi petugas parkir Untuk titik parkir yang ramai akan diisi hingga 3 petugas parkir Pengelolaan parkir di tepi jalan yang dikelola Perumda Tarakan Aneka Usaha diperkirakan dapat menyumbang pendapatan asli daerah setiap tahunnya sekira 1,6 miliar rupiah Selain menghindari adanya parkir liar atau parkir ilegal Dengan bertambahnya titik parkir yang juga menambah jumlah petugas parkir sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Tarakan Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan Saudara kami senantiasa menghimbau kepada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih